Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah perumahan bernama Kiven Siwon, kita akan bertemu dengan seorang floris, yang pasti kalian sudah tau kan siapa dia? Yup, dia adalah Karen, tetangga dan sahabat masa kecil James Pagi hari ini, seperti biasa, Karen sedang melakukan pekerjaannya, ya merangkai bunga, wah bunganya indah dan cantik banget ya Kepala Ternyata bukan hanya Karen yang memberikan James hadiah perpisahan Tapi, James juga memberikan miniatur pesawat dari kayu, ya mainan kesayangannya James memberikannya kepada Karen sebelum mereka berpisah Ya memang sedih banget sih, Karen harus ikut dengan orang tuanya, pindah ke rumah yang baru Jadi, mereka tidak bertetangga lagi deh Sejak saat itu, sampai hari ini Mereka belum pernah bertemu Setiap ada pertemuan, tentu ada perpisahannya Ya, semoga suatu hari mereka bisa bertemu lagi Inilah perumahan Kiven Siwon Kemarin, James melihat iklan perumahan Kiven Siwon di Instagram Dan hari ini Dia sudah membuat janji dengan marketing untuk melihat-lihat rumah contoh di Kiven Siwon James juga merencanakan untuk membeli rumah baru di sini Hmm Kira-kira mereka bisa bertemu lagi nggak ya Kalaupun bertemu, apakah mereka bisa saling kenal Hmm Aku sih sangat berharap mereka bisa bertemu kembali dan Mengingat kenangan-kenangan mereka di masa kecil Bayangkan saja jika James benar-benar membeli rumah di Kiven Siwon Mereka akan bertetangga lagi dong Tapi Apakah mereka bisa mengingat satu sama lainnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.